Kami ingin, kami ingin. Mengaku sebagai anggota polisi, tiga pria asal kota Surabaya melakukan pemerasan terhadap nelayan warga Tamba Rejo, Kabupaten Plitar. Adalah AR, AS, dan IS warga asal kota Surabaya yang kini dibekuk Satreskrim Polres Plitar. Dari tangan pelaku, polisi menyita secupla barang bukti berupa uang dan slip transferan uang secupla 3 juta rupiah. Kabupaten Plitar, AKBP Aditya Panjiano membenarkan adanya kasus penipuan dan pemerasan itu. Waktu itu, anak buah korban Rianto mengisi solar dengan drum di salah satu SPBU. Tiba-tiba didatangi tiga pelaku dan menanyakan kegunaan solar tersebut. Setelah dijawab untuk bahan bakar perahu, pelaku mengancam akan memproses secara hukum. Jadi modus penipuannya yang bersangkutan mengaku sebagai polisi, sehingga menakut-nakuti korban. Sedangkan korban juga membutuhkan solar itu agar segera dikirim untuk bisa kapalnya melaut, sehingga dengan terpaksa mereka mengirimkan uang, tapi langsung melakukan korban melaporkan ke Polres. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat fasal berlapis 368 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Blitar, Yudhistira KSTV